Hai 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 back again di tempat dengan gue Rifki rasa-rasanya gue udah lama banget nggak nge-review template-templaten after-effect dan Premiere Pro yang dijual di luar sana nah kebetulan kemarin gua dikirimin sebuah template baru oleh Easy Edit buat kalian yang nggak tahu Easyedit itu apa Easyedit itu adalah sebuah perusahaan ya bilang aja perusahaan gitu ya perusahaan yang membuat dan menjual template-template untuk Adobe After Effects dan Adobe Premiere Pro gue udah beberapa kali nge-review template-template buatan mereka dan Easyedit ini terkenal karena template-template yang mereka bikin itu cara makanya tuh gampang banget kenapa bisa gampang karena Easyedit ini membuat sebuah plugin yang namanya Easy Viewer nah Easy Viewer ini adalah plugin yang bisa kalian install ke dalam After Effects dan Premiere Pro kalian dan fungsinya adalah sebagai wadah untuk template-template yang kalian beli dari mereka dan fungsinya untuk di preview dulu jadi template-template yang kalian beli itu bisa di preview dulu menggunakan plugin ini sebelum kalian import ke dalam sequence atau composition yang sedang kalian kerjakan dan by the way di video kali ini gue bakalan nge-review template terbaru mereka yaitu adalah Titles Pro nah Titles Pro ini adalah kumpulan animasi titel yang menurut gue animasinya tuh simple dan keren ada lebih dari 300 macam animasi yang bakalan kalian dapetin kalau kalian beli template ini so buat kalian yang pengen beli templatenya gua udah siapin link yang bisa kalian klik di kolom deskripsi di bawah Oke sekarang kita langsung tes aja sebagus apa templatenya yuk nah pertama-tama kalau misalnya kalian udah install plugin Easy Viewer ini ke dalam Adobe Premiere Pro kalian untuk ngebuka pluginnya itu kalian bisa ngeklik tombol window extension dan Easy Edit Viewer ntar tampilan pluginnya itu seperti ini by the way sebelum gua install template Titles Pro nya ke dalam Easy Edit Viewer ini gua pengen ngejelasin dulu satu buah update-an terbaru dari Easy Edit Viewer ya yaitu adalah Easy Edit Asset nah Easy Edit Asset ini adalah kumpulan jutaan meme gif dan lain-lain yang bisa kalian dapetin secara gratis ya jadi misalnya nih gua pengen cari gif ya gif apa misalnya happy birthday gue tinggal ngeklik aja dan cari kayak gini dan bakalan dapet banyak banget gif yang bisa kita langsung import ke dalam Premiere Pro misalnya gue pengen pakai yang mana ya yang ini misalnya ya gue tinggal ngeklik tombol import aja dan langsung dia bakalan masuk ke dalam atau di import masuk ke dalam Premiere Pro kita nih bisa kita lihat nih langsung masuk nih di sini nih ya jadi udah ada nih gifnya langsung ada di sini keren ya dan by the way ini tuh ada jutaan gifnya cuy jadi banyak banget dan semuanya tuh gratis jadi walaupun misalnya kalian nggak beli template dari Easy Edit ini kalian bisa install aja Easy Edit Viewer ya karena ini juga gratis pluginnya ya biar bisa dapet fitur ini cuy gimana asik banget kan nah oke sekarang kita fokus ke template nya ya ini gua hapus dulu untuk install template Titels Pro yang tadi caranya gampang banget kita tinggal buka aja file-nya ada dimana ya gitu kan terus ini adalah installannya tinggal diklik dan drag aja masuk ke dalam sini dan pem sekarang kita tinggal masukin email sama masukin password atau key pembeliannya ya dan klik activate nah ini udah selesai di install ya dan kalau gue gedein dikit ya biar bisa kelihatan ada beberapa kategori di sini kalau kita lihat ada 123456789 jadi ada sembilan kategori animasi Titels yang bisa kita pakai kita buka dari kategori pertama yaitu minimal one line minimal one line ini maksudnya mungkin untuk satu lainnya satu garis gitu satu garis gitu ya jadi ada banyak banget ini misalnya gue pakai yang yang ini coba ya gua tinggal kalau mau pakai pampang banget juga cuy klik aja dan dia bakalan langsung otomatis ke import ke sequence yang sedang aktif gitu ya dan kalau misalnya kita lihat di sini misalnya gue pengen ganti teks nah gantinya tuh cuman di sini nih di tab graphics terus di essential graphics ini ada tab edit klik di sini dan kita tinggal misalnya gue tulis pemuda pakai caps lock dong ya pemuda setempat gitu ya kita lihat hasilnya seperti ini nah kalau misalnya kita lihat ini kan garis-garisnya nggak nggak full sampai ujung ya kita pasti bisa ngedit garisnya ini gue yakin karena disini settingannya banyak banget cuy settingannya misalnya ada position line scale line nah scale line kayaknya nih kalau misalnya gue naikin nah ini bisa kayak gini ini 146 itu scale line 1 scale line 2 mana nih scale line 2 nih ada juga nih 146 ya kayak gitu lah 147 oke aja lah ya Nah jadi deh jadi gampang banget ya cara makanya nih nah kalau misalnya kita pengen ganti warnanya pasti juga bisa gitu ya jadi warna merah nah terus ini misalnya warna ya warna norak lah ya warna kuning coba aja kali ya nah jadi deh dan ada banyak settingan-settingan yang bisa kalian otak atik bahkan jenis fontnya juga bisa kalian ganti disitu kan dan yang paling menarik menurut gue disini adalah settingan resolusinya karena ini ada settingan resolusi artinya template ini bisa dipakai di berbagai macam resolusi yang kalian butuhkan misalnya kalau misalnya kita butuh untuk resolusi instastory kita bisa rubah aja nih 1080 kali 1920 tapi ini sequence gue kan masih belum apa belum bener ya sequence gue masih 1920 kali 1080 gitu kan atau misalnya kita butuh resolusi 4K ya resolusi 4K itu berapa ya sih 1920 kali 2 terus 1080 kali 2 berapa 1080 kali 2 1080 kali 2 nah jadi resolusi 4K cuy jadi ini gede banget sebenarnya ya nggak butuh-butuh gini juga gitu kan pokoknya kayak gitu lah ya jadi kalian bisa atur resolusinya disini ini bukan skala ya ini adalah resolusinya karena kalau skala tuh ada sendiri disini cuy nah seperti itu oke kita coba buka yang lain kategori yang lain ini gue hapus dulu misalnya minimal 2 lain minimal 2 lain berarti nah enaknya menggunakan Easy Edit Viewer ini sebelum kita import animasinya ke dalam sekuensnya kita bisa lihat-lihat dulu mana yang bagus gitu loh misalnya yang ini nah itu kayak gitu terus cara yang yang mana ya oh tinggi kini mungkin kali ya oke kita coba yang ini kita coba oke seperti ini misalnya gue mau rubah jadi pemuda setempat lagi ya seperti biasa contohnya selalu sama pemuda setempat titik oke nah terus ini jadinya kayak gini dan pasti box putihnya ini bisa kita edit scale text kalanya gue yakin scale text position text scale mana nih scale box nya dimana nih oh scale text nya aja nih yang bisa kita edit jadi misalnya scale text 1 scale text 2 ya scale text 2 yang kita rubah nah kayak gini cuy dan ini bisa kita geser sedikit ke ujung ya biar ngepas gitu oke dan mantap kalau kita play jadinya seperti itu oke asik ya terus gue mau yang lain lagi apa ya kita cari yang di lain minimal tiga lain jadi mungkin kalau minimal satu lain itu berarti cuman satu lain yang dua lain ini berarti dia ada dua lain ya dua baris gitu kan kalau tiga lain berarti tiga baris misalnya mana nih tiga baris nih ini tiga baris semua dan empat lain ya empat baris gitu kan kita coba yang lain deh minimal five big text ini apa nih oh ini lima baris tapi oh enggak ini titel yang gede-gede mungkin ya yang udah kayak gede banget gitu mungkin ya tapi kayaknya kita coba yang mana ya yang ini misalnya nih kita mau bikin apa ya ini gue geser dulu cuy gue geser sini dulu misalnya gue mau tulis 5 cara menjadi 5 ini udah 5 terus gue bikin disini 5 cara cara sukses ya menjadi dan mana lagi freelancer gitu ya 5 cara sukses menjadi freelancer kalau kita lihat animasinya jadi nah asik pak terus di Easy Edit Pro ini gue yakin juga bisa di edit ya kalau kita buka ke bawah Easy Edit Pro ini kita buka kita tulis pemuda setempat ID misalnya gitu ya nah jadi keren deh asik ya terus selain ada animasi baris-baris itu ada juga lower thirds ya jadi lower thirds ini bukan lower thirds untuk sosial media ini lebih ke lower thirds umum gitu ya btw ini gue hapus aja jadi lebih ke lower thirds umum misalnya yang mana ya kalau lower thirds ya lower thirds sih kayaknya sama-sama aja deh kita cari yang lain nih quotes kayak gimana quotes quotes ini asik-asik nih ini kayaknya bisa dipake nih buat kayak gini-gini ini bisa dipake buat postingan-postingan instastory kali ya kayaknya asik nih soalnya desainnya cocok buat instastory kalau sale kayak gimana nih sale kita coba liat sale kita gedein aja ya biar bisa lebih gede liatnya ya sale itu kayak gini oh ini sale itu buat yang suka jualan mungkin di Instagram dan pengen bikin postingan buat jualannya ini kayaknya cocok banget karena udah ada animasi-animasi seperti ini yang bisa ngebantu jualan lu banget gitu kan terus ada call out call out ini ya seperti call out pada umumnya gitu ya kayak gini nah kita coba salah satu mungkin kali ya call out nya ya mungkin yang ini maybe kita coba bisa efek heal ini ya gue gak tau sih gue mau ganti tulisan apa yaudahlah gak usah di play aja kali ya nah seperti itu cuy intinya skalanya kalau misalnya pengen kita kecilin bisa pasti nih nah ini kita kecilin oke kayaknya udah cukup dan seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa animasinya itu simple tapi keren cuy jadi kepake banget nih gak deso lah kalau misalnya kita pake template-template atau animasi-animasi seperti ini di dalam editan-editan kita asal sesuai pada penggunaannya ya jangan ngasal cara makanya makanya juga jangan ngasal gitu loh ya nah itu dia video dari gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua dan buat kalian yang pengen beli template-nya gue ingetin sekali lagi link-nya udah gue siapin di kolom deskripsi di bawah dan by the way kalau kalian beli template-nya ini kalian bakalan dapetin free update yang artinya kalau misalnya Titles Pro ini ada animasi-animasi terbaru kalian bisa download animasi terbarunya itu secara gratis terus kalau kalian mau beli produk-produk lainnya dari Easy Edit juga bisa dan kalau misalnya kalian bingung cara pakenya kalian bisa cek aja channel youtube milik Easy Edit karena disana mereka itu ngejelasin tutorial step by step cara penggunaan produk-produk atau template-template yang mereka bikin itu aja dari gue silahkan klik tombol like kalau misalnya kalian suka sama video ini terus kalau belum bosan lihat channel ini silahkan klik tombol subscribe dan by the way bantu gue biar bisa dapetin 10 ribu followers di Instagram dengan nge-follow Instagram Pemuda Sempat yang ada di bawah sini itu aja bye bye